Halo teman-teman semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Yola Nita Redemta disini Oke teman-teman kali ini saya lagi buat kue saya sudah buat kuenya guys karena saya tidak 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 sempat untuk rekam siap-siap dan ini pertama kalinya saya buat kue ini jadi saya tunggu berhasil dulu tapi saya akan bagi tulis resepnya bagaimana apa namanya ya resepnya bagaimana nanti di deskripsinya jadi oke teman-teman sebelum kita lanjut jangan lupa untuk oke ya selamat menonton guys jangan lupa subscribe like and subscribe maafkan saya saya punya rambut ini saya punya rambut ini namanya lagi jiar bahasa menggerai nya bilang lagi jiar itu bahasa daerah saya bahasa kampung saya bahasa daerah saya rambut saya lagi jiar guys jadi saya punya rambut ini kalau saya lepas ini tahu tanaman serai toh ini waktu itu panjang sekali rambut saya guys ada foto saya rambut panjang tapi saya gunting karena selalu terlambat pergi kerja dan selalu rontok kalau saya sisir jadi saya saya stres waktu satu tahun lalu begitu stres gara-gara rontok terus jadinya saya potong sendiri ini rambut saya hasil potong sendiri guys ada videonya kurang tahu saya simpan dimana rambut pada teman pada semua rindu 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 serindu rindunya jadi tuh ini dia sekarang sudah panjang dan saya punya rambut yang masih panjang gitu guys kalau saya sudah habis cuci saya tidak pernah keringkan rambut ya nanti kalau saya sendiri kering gitu tidak bisa saya apa saya tidak bisa lepas terurai gemulai dia membahana begitu karena apa dia menjadi tanaman serai yang dibawanya kecil nanti di ujungnya itu seperti mahkota jadi saya punya rambut begini terus makanya saya ikat terus dia guys ini sudah mulai panjang lagi dan sudah mulai break kele break kele keriting-keriting begini rambut nih rambut apalah kurang tahu tapi kembang besar begitu guys jadi sekarang sama ikat saja begini biar rapi gitu deh ceritanya saya saya hanya mau kasih tunjuk saya punya muka saja kah terus saya mau sambil omong-omong lagi saya sambil cuci-cuci piring sambil saya omong dia punya resep cara ini bikin bikin kue ini guys ya oke ikuti saya cuci piring biar saya bisa cerita-cerita sambil saya cuci piring sambil apa namanya sambil kasih tahu resep kue ini bagaimana oke じゃあ selamat menikmati 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 Atau satu sedot teh kecil gitu ya Baking powdernya Dengan vanili Kalau ada pengembang kue Saya tidak suka pakai pengembang kue gitu guys ya Jadi saya selalu pakai soda saja Bicarbonato disini bilang Dan mulai sudah Dia punya cara-cara bikin ya Tinggal di mix gitu Bula dulu Gula dengan kuning telurnya itu dimix Sampai benar-benar jadi Adonan halus gitu ya Kuning kembang begitu Lalu masukkan Itu lemon yang tadi sudah dihaluskan juga Yang sudah di blender halus tadi sudah dingin Dimasukkan di dalam Kuning telur sama gula Terus matikan mixernya Masukkan tepung Masukkan Panili Masukkan soda kuenya Dicampur sampai halus semua itu sudah tercampur rata Sisihkan Mulai dengan apa Mixer putih telurnya sendiri Sampai benar-benar kaku Setelah kaku Masukkan ini adonan putih telurnya ini Kedalam adonan kuningnya tadi dengan tepung-tepung semua Dan Sebelum semuanya itu dimulai guys Teman-teman harus sudah panaskan ovennya 180 derajat Disuai oven ya Kalau misalnya pakai oven-oven Kayu gitu Oven kompor gitu Teman-teman bolehlah panaskan yang seperti panas sekali yang 200 derajat Yang saya punya ini saya pakai 180 derajat Terus Sudah mulai harum Sudah mulai harum ini Terus Dia punya Pan-nya itu diolesi dulu dengan minyak ya guys Jadi di resep ini Tidak ada pakai Tidak ada pakai Apa Tidak ada pakai Butter kah Mentega kah Apa segala macam itu Tidak ada Karena Di resepnya itu Cuma pakai Tepung Tepung Almond Karena saya tidak punya semua tepung almond Jadi saya campur dengan tepung terigu Dan tepung Karena saya pakai tepung terigu Jadi saya pakai Bukan pakai butter Tapi saya pakai minyak Minyak goreng Minyak sayur gitu Sekitar 2 sentok makan gitu guys Itu dicampur semua di adonan Terus Dipanggang selama 40 menit Jadi kita tunggu selama 40 menit Ini nanti Lihat hasilnya bagaimana Oke Ini sudah Sudah Nah Belum selesai saya cuci Guys Jadi saya Lanjut cuci ini dulu Sudahlah Sudah dong Ini kering Habis itu saya keringkan Dan masukkan lagi ke KC Dirak Oke guys Oke Kelihatan dia sudah mulai Ke kuning-kuningan Saya mau Masih lengket sih Tapi sudah kering guys Jadi Matikan ovennya Kok saya kasih naik sih Sudah mati Dan kita keluarkan Dia punya KUHENYA Dikeluarkan Tuh guys Nah Ini dia Saya punya KUHENYA 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 Sepertinya tidak guys Tunggu dingin dulu Baru saya Buka ya guys Oke Masih panas ternyata KUHENYA NONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDONDOND guys kenapa saya bikin quest sendiri guys karena saya yang berbahagia saya yang bertambah umur jadi saya yang harus apa ya semua dari saya lah guys begitu maksudnya bagaimana ini pokoknya begitu lah guys kalau saya berulang tahun itu bukan bagaimana ya semakin tua saya semakin banyak belajar kalau kamu mau bahagia itu atau kamu mau buat apa saja itu semua dimulai dari diri kamu sendiri dan tidak perlu tunggu orang lain untuk seperti merayakan ulang tahun kamu ucapan selamat ulang tahun buat saya walaupun teman dekat seperti apapun orang tua adik kakak segala macam untuk saya tidak tidak penting sekali mereka bilang selamat ulang tahun untuk saya maupun pak suami siapa sajalah guys tidak terlalu penting untuk saya mereka ucapkan selamat ulang tahun selamat tahun begitu-begitu eh kalau pun ada teman-teman yang ucapkan selamat ulang tahun saya hanya bilang terima kasih terima kasih terima kasih karena buat saya eh ucapan selamat ulang tahun atau eh tidak terlalu ini ya guys bisa dibilang saya bilang tidak terlalu penting guys makanya saya juga jarang seperti ucapkan selamat ulang tahun ke orang apa ya buat saya lebih kepada bagaimana bertindak maksudnya berbuat sesuatu bukan hanya sekedar ucapan selamat ulang tahun kecuali kalau jauh ya guys dan tapi gimana ya saya sepertinya bukan yang orang yang seperti senang sekali dapat ucapan selamat ulang tahun atau kejutan ulang tahun atau dibawakan kue ulang tahun tidak saya lebih suka yang seperti saya ulang tahun saya buat kue dan saya bisa kasih kue ulang tahun buatan saya sendiri itu spesial untuk saya ulang tahun buatan saya sendiri untuk teman-teman saya walaupun tidak kita rayakan karena sekarang memang tidak bisa rayakan ulang tahun ya guys jadi saya seperti bagi potongan potongan kue ke teman-teman saya karena itu ulang tahun saya karena disini makan kue itu seperti kalau misalnya kita bawa potongan kue ulang tahun gitu ya untuk teman gitu mereka tanya siapa yang siapa yang ulang tahun jadi oke lah kita makan kue setiap hari cuman kalau misalnya kita sampai bawa kue ke teman begitu mereka pasti tanya siapa yang ulang tahun jadi saya bang saya yang ulang tahun siapa yang buat kuenya disini tuh kue ulang tahun jarang sekali dibeli guys kita bikin sendiri karena mahal juga jadi saat kita bisa bikin sendiri kenapa harus beli gitu jadi mereka bilang nanti mereka tanya siapa yang buat saya kalau misalnya saya yang buat dan mereka mereka langsung makan kalau misalnya kita bawa pagi gitu ya biasanya saya bawa pagi atau siap mereka biasanya kalau sore kayak begitu mereka minum dengan teh langsung makan dan mereka bilang langsung ke kamu rasanya bagaimana mau enak tidak enak mereka itu yang saya suka disini begitu guys mereka makan dan kalau misalnya ada yang tidak suka karena kebanyakan ini mereka langsung bilang dan itu yang buat saya seperti apa ya itu yang buat saya senang guys maksudnya mereka tidak akan omong kamu di belakang apa bagaimana terus ucapan selamat ulang tahun mereka akan langsung mereka tidak kirim SMS untuk mengucapkan selamat ulang tahun guys orang sini kebanyakan kalau misalnya kita ulang tahun tidak ada bilang SMS selamat ulang tahun ya tidak mereka telepon kalau misalnya mereka jauh mereka telepon kalau misalnya mereka dekat pas ketemu gitu baru mereka ucapkan selamat ulang tahun walaupun terlambat gitu disini guys jadi panjang lebar-panjang lebar cerita saya itu dia kue saya kue saya untuk ulang tahun saya jadi terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya nanti saya tulis di deskripsinya kuenya bahan-bahannya dan cara buatnya oke guys maaf saya tidak bisa buat video pas cara buatnya tapi tadi 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 saya sudah jelaskan sedikit Oke sampai jumpa dadah selamat ulang tahun untuk saya Terima kasih telah menonton!